Saudara, kita bertemu kembali dalam acara kita Belajar mengenai Tabernakel Nabi Musa Ini seri yang kedua Dan sebelum kita lanjutkan pelajaran kita Jangan lupa saudara subscribe Klik like-nya itu Dan tanda lonceng Serta share Sehingga banyak orang juga diberkati oleh Raman Tuhan Dari apa yang kita pelajari pada sore ini Selamat sore suara sekalian Baik Pada seri yang pertama Kita telah belajar mengenai Perlunya kita belajar Tabernakel Nabi Musa Saya katakan banyak orang tidak mengerti ini apa sih Mengenai halaman Mengenai Apa Ruangan kudus Ukuran ini, ukuran itu Sehingga banyak orang Tidak tahu cara membaca Mau belajar apa dari itu Padahal kita percaya saudara Bahwa Alkitab itu Menurut Alkitab itu sendiri Bahwa semuanya itu dihilangkan roh kudus Berarti tidak ada bagian-bagian Alkitab itu yang tidak ada mananya Oleh karena itu Kita perlu belajar itu Karena kita mengatakan juga Bahwa Kristus adalah pengenapan dari Tabernakel itu Maka tujuannya Kita belajar Tabernakel ini adalah Untuk mencari makna simbolis Mana alegoris Yang terdapat di dalam deskripsi tentang Tabernakel itu Bagi menemukan Kristus di dalamnya Karena Kristus mengatakan Bahwa Musa telah menulis tentang dirinya Jadi termasuk kalau gitu Tentang Tabernakel itu adalah mengenai Kristus Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 5 dan 46 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke 46 Kita baca saudara Tolong baca kan Sebab jika kamu percaya kepada Musa Tentu kamu akan percaya juga kepada aku Sebab ia telah menulis tentang aku Kalau kamu percaya kepada Musa Kamu percaya kepada aku Sebab ia menulis tentang aku Nah kalau memang Musa itu menulis tentang Yesus Termasuk di dalamnya adalah Tabernakel Apalagi Kalau kita lihat Tabernakel itu Yang berkaitan dengan Tabernakel itu Pasalnya semuanya ada 43 Di dalam Alkitab Jadi kalau kita tidak pelajari itu Berarti kehilangan banyak-banyak makna rohani Di dari Alkitab itu sendiri Pertama Coba catat ya Saudara nanti belajar sendiri di rumah Catat Mulai dari kitab Keluaran itu Keluaran 25 Sampai 40 Padahal keluaran itu Pasalnya 40 Jadi dari pasal 25 Sampai 40 Itu isinya tentang Tabernakel ini Lalu Imamat Imamat 1-7 Itu mengenai korban-korban Lalu Cara penggunaannya kita lihat juga Dalam bilangan pasal yang ke-28-29 Itu penggunaan itu Itu penggunaan korban-korban itu Terus Mengenai imamat Keimaman Kita bisa baca di dalam Kita bisa baca di dalam Keluaran Pasalnya yang ke-28-29 Dan 39 Ditambah dalam imamat pasal yang ke-8-9-10 Itu mengenai keimaman Nanti itu pas-sa-sa atau perayaan-perayaan Dilakukan di Di dalam Bain suci itu adalah Kita baca dalam imamat pasal 23 Ya Nanti Itu adalah mengenai perayaan Macam-macam Dari sabat Sabat tahun Sabat Sampai sabat tahun Yuta tahun Yobel Itu kita baca juga dalam imamat pasal 25 Harusnya Lupa Lalu nanti simbolisme tentang Bahwa Tabernakel itu adanya membentuk saling Itu kita baca dari Bilangan satu sampai empat Lalu Dalam perjanjian baru Penjelasan makna-makna Dari Tabernakel itu Kita jumpai di seluruh Kita peperani Dan Rujukan-rujukan Di dalam kita pahim Jadi kalau kita Kita sampai kehilangan Dan kita tidak berbicara tentang ini Ini bagian dari berman Allah Kita kehilangan akal Kehilangan banyak Tentang makna rohani Yang diajarkan oleh kitab suci Kepada kita Yang diwahyukan oleh roh kudus Kepada kita Oleh karena itu Mengapa saya mengambil keputusan Untuk Untuk Mengajar ini Karena ini Kitab yang paling banyak Dihapekan oleh orang Ada sih Yang memfokuskan pada 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 Tabernakalnya itu sendiri Tapi mereka Akhirnya membuat itu Fokus pada dirinya sendiri Padahal itu bukan fokus Fokusnya Yesus Kita menemukan Yesus disana Bukan menjadikan sistem teologi Berdasarkan Tabernakalnya itu Bukan Sistem teologinya tetap Kristologis Dalam Yakinan kita kepada Kristus Tapi kita menemukan Di dalam tabernakal itu Gambaran-gambaran Tentang Kristus Yang akan Yang makin Meyakinkan kepada kita Bahwa Apa yang dikatakan Kristus benar Musa Telah Menulis Tentang Aku Kita baca juga Di dalam Lukas Lukas Kita baca Ayatnya Yang ke 27 Lalu ia menjelaskan Kepada mereka Apa yang tertulis Tentang dia Dalam seluruh kitab suci Mulai dari kitab-kitab Musa Dan segala kitab-kitab Masa Menjelaskan tentang dia Dari seluruh kitab suci Dari perjanjian mama Itu Merupakan persiapan Yang mengarahkan kita Kepada Kristus Oleh karena itu Kita patut Memahami Ajaran dari Perjanjian mama itu Demikian juga Kita baca Di dalam Ayat Ayat Pasal yang sama ini Kita baca Dalam ayat Yang ke 44 Ia berkata Kepada mereka Inilah perkataanku Yang telah Kukatakan Kepadamu Ketika aku Masih bersama-sama Dengan kamu Yakni Bahwa harus Dikenapi Semua yang ada Tertulis Tentang aku Dalam kitab Taurat Musa Dan kitab Nabi-Nabi Dan kitab Masmur Kitab Taurat Musa Itulah bagian pertama Dari kitab suci Yahudi Kitab suci Agama Yahudi Yang kedua Adalah Kitab Nabi-Nabi Yang terakhir Adalah Namanya Tulisan-tulisan Yang mulainya Dari Masmur Maka Ini Masmur Disebutkan Oleh karena itu Karena orang Yahudi Tidak percaya Pada perjanjian baru Tidak percaya Pada Kristus Maka Mereka Tidak mau Kitab suci Disebut sebagai Perjanjian lama Sebab Mereka Tidak percaya Ada perjanjian baru Bagi mereka Bagi mereka kitab suci Ya perjanjian lama Yang dibagi Dalam Tiga Pelompok Taurat Atau Torah Disengkat Jadi T Nabi-Nabi Atau Neviim Disengkat N Lalu Ketubim Atau tulisan-tulisan Yang mulainya Dari Masmur Tadi Itu K Sehingga Mereka Kalau menyebut Kitab suci Mereka Itu Ringkasan Dari tiga huruf ini TNK Tanah Mereka Tidak menyebut Sebagai perjanjian lama Tidak Tanah Artinya Torah Neviim Dan Ketubim Jadi kalau begitu Dekan Yesus mengatakan Bahwa apa yang tertulis Tentang dia Di dalam kitab Taurat Musa Kitab Nabi-Nabi Dan kitab Masmur Artinya Di seluruh Tanah itu Adalah Tersembunyi Berita Tentang Kristus Tersimpan Harta Karun Tentang Kristus Dan itu Yang harus Kita gali Sehingga Dengan demikian Kita Mendapatkan Gambaran Tentang Kristus Secara Untuk Karena itu Kita baca juga Di dalam Galatia Pasal 3 Kita baca Di sana Di dalam Galatia Pasal 3 Sebelum Ada Taurat Musa Terlebih Dahulu Allah Menjanjikan Tetangnya Seorang Keturunan Abraham Akan punya Banyak Anak Dan dia Akan menjadi Berkat Bagi Seluruh Kau Tapi Di dalam Akhirnya Dijelaskan Di dalam Ini dilanjutkan Pada Isaac Dan Yaakob Tentang Keturunan Dan Akhirnya Dijelaskan Di dalam Kejadian 18 Ayat 22 Yang ternyata Yang akan Menjadi Berkat Bagi Semua Bangsa Itu Bukan Abraham Pada Dirinya Sendiri Tetapi Pada Keturunannya Coba Kita baca Dalam Kejadian 18 Ayat 22 Kejadian 18 Ayat 22 Jadi Keturunan Yang dimaksud Kepada Abraham Kepada Isaac Kepada Yaakob Kepada Tiga Bapak Bangsa Ini Itu Adalah Keturunan Yang akan Menjadi Berkat Coba Kita baca Di dalam Kejadian 18 Ayat 22 Ayat 18 Terbalik 22 Ayat 18 Oleh Keturunan Mulah Semua Bangsa Di Bumi Akan Mendapat Berkat Oleh Keturunan Mulah Bukan Oleh Abraham Dan Dini Sendiri Tapi Oleh Keturunan Mulah Dan Ini Keturunan Ini Dalam Bentuk Tunggal Bukan Bentuk Jama Oleh Keturunan Mas Semua Bangsa Di Bumi Akan Menerima Berkat Galatia 3 16 Menjelaskan Keturunan Ini Siapa Ada pun Kepada Abraham Diucapkan Segala Janji Itu Dan Kepada Keturunannya Tidak Dikatakan Kepada Keturunan Keturunannya Seolah Dimaksud Banyak Orang Tetapi Hanya Satu Orang Dan Kepada Keturunan Bertemu Yaitu Kristus Disitu Kita Bertemu Dengan Kristus Janji Inilah Yang Pertama Diberikan Oleh Allah Kepada Abraham Isaac Dan Yaakob Jadi Sebelum Anda Torak Ada Janji Dulu Berkat Akan Datangnya Melalui Janji Janji Tentang Datangnya Keturunan Abraham Nah Kalau Itu Mengapa Ada Torak Kita Baca Dalam Galatia Tiga Mengapa Ada Torak Kalau Janji Itulah Yang Awalnya Diberikan Allah Kepada Manusia Kita Baca Di Dalam Galatia Pasalnya Yang Ketiga Ayat Yang Ke Kita Baca Ayat Sembilan Belas Kalau Demikian Apakah Maksud Yaakob Kalau Berkat Datangnya Melalui Janji Ada Torak Ada Apa Kalau Demikian Apakah Maksudnya Hukum Torak Terus Ya Ditambahkan Oleh Karena Pelanggaran Nah Pelanggaran Karena Janjinya Itu Datangnya Sang Keturunan Itu Akan Lama Sekali Maka Torak Ditambahkan Kenapa Allah Tahu Bangsa Israel Itu Sering Melanggar Jangan Sampai Bangsa Bangsa Israel Ini Akhirnya Bubar Dagar Diberi Pagar Pagarnya Itu Torak Sehingga Dengan Demikian Bangsa Israel Itu Akan Mencapai Tujuan Panggilan Mereka Yaitu Dari Dalam Mereka Munculnya Sang Keturunan Keturunan Maka Diberikan Hukum Torak Ini Ya Kita Lanjutkan Dari Galatia Itu Sampai Datang Keturunan Yang Dimaksud Jadi Kalau Itu Masa Durasinya Torak Sampai Kapan Sampai Datangnya Keturunan Yang Dimaksud Setelah Keras Datang Sudah Ditinapi Terus Dan Ia Disampaikan Dengan Perantaraan Malekat Malekat Dalam Tangan Seorang Pengantara Menurut Tradisi Yahudi Yang Mampi Yang Menyalah-nyalah Di Gunung Sinai Itu Malekat Malekat Bersama Yahweh Pada Menampakan Diri Kejanji Otorat Disampaikan Melalui Malekat Malekat Ini Menurut Tradisinya Yahudi Langsung Lajuh Satu Kalau Demikian Bertentangankah Hukum Taurat Dengan Jadi Jajalah Sekali Kali Tidak Nah Kalau Sudah Jajuh Ada Taurat Apa Kalau Itu Apa Ini Bertentangan Kata Paulus Tidak Terus Sebab Andai Kata Hukum Taurat Diberikan Sebagai Sesuatu Yang Dapat Menghidupkan Maka Memang Kebenaran Berasal Dari Hukum Taurat Nah Kalau Seandainya Hukum Taurat Membuat Kita Mendapatkan Hidup Kekal Berarti Taurat Memang Menjadi Kesempurna Tapi Taurat Tidak Membuat Kekal Yang Memberikan Adalah Yesus Yang Yesus Itu Datangnya Awal Melalui Janji Jadi Jadi Tidak Ada Pertentangan Hukum Taurat Dengan Janjinya Allah Terus Tetapi Kitab Suci Telah Mengurung Segala Sesuatu Dibawah Kekuasaan Dosa Ini Masalahnya Kitab Suci Mengurung Segala Ada Taurat Masih Banyak Langgar Terus Supaya Oleh Karena Iman Dalam Yesus Kristus Janji Itu Diberikan Kepada Mereka Yang Tujuh Itu Kitab Suci Hanya Menunjukkan Diri Kita Ada Dosa Tapi Kitab Suci Dalam Hal Ini Perjanjian Lama Tidak Memberikan Kuasa Untuk Kita Dilepaskan Dari Dosa Itu Supaya Dengan Demikian Kebenaran Itu Hidup Itu Kekuasaan Melepaskan Dari Dosa Itu Datanya Karena Iman Di Dalam Yesus Kristus Dan Itulah Yang Dijanjikan Allah Melalui Abraham Isak Dan Ya Dan Ya Ko Sebelum Iman Itu Datang Kita Berada Di Pengawalan Hukum Taurat Nah Sebelum Iman Itu Datang Sebelum Kristus Datang Manusia Perjanjian Lama Di Bawah Pengawalan Hukum Taurat Supaya Apa Supaya Tidak Melanggar Tadi Sehingga Dengan Demikian Dia Tetap Lurus Pada Panggilannya Untuk Menjadi Sarana Dimana Sang Keturunan Dari Abraham Itu Akan Muncul Janji Itu Akan Datang Terus Dan Dikurung Sampai Iman Itu Telah Dinyatakan Dan Dikurung Jadi Taurat Itu Mengawal Dan Mengurung Supaya Lari Kemana Mana Bang Terus Jadi Hukum Taurat Adalah Penuntun Pengawal Penurung Penuntun Terus Sampai Sampai Kristus Datang Supaya Kita Dibenarkan Karena Iman Jadi Kalau Begitu Kalau Taurat Itu Adalah Penuntun Pengurung Membawa Kita Kepada Kristus Tentunya Kristus Sudah Dibayang Bayangkan Dan Dibuatkan Dalam Taurat Itu Sendiri Termasuk Pada Hukum Mengenai Betalah Nah Baik Nah Kepada Musa Diberikan Perjanjian Bahwa Mereka Bangsa Israel Ini Loh Akan Menjadi Bangsa Terbilah Bangsa Israel Ini Menjadi Bangsa Terpilih Dipilih Untuk Apa Dipilih Menjadi Berkat Siapa Menjadi Berkat Mesias Yang Akan Muncul Dari Dalam Mereka Cuma Kita Baca Di Dalam Keluaran Pasal 19 Ayat 4 Sampai 6 Oke Nah itulah bangsa Islam dipilih menjadi bangsa yang kudus Ditekaskan lagi dalam ulangan 7 ayat yang ke-6 Sampai dengan ayat 8 Demikianlah diberbuat Nusa dan Harun Pasal 7 ya Ulangan 7 ayat yang ke-6 Sampai dengan 8 Sebab engkau lah umat yang kudus bagi Tuhan Engkau lah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangan Mereka dipilih bukan karena kehebatan mereka, bukan Tapi karena kesetiaan Allah terhadap janjinya kepada nenek moyang mereka Abraham, Isaac, dan Yaakob Dan karena belas kasihan Allah itu Terus makanya ayat 7 Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu Bukan karena itu Bukan karena kamu lebih hebat, lebih tinggi Bukan Tetapi karena apa? Bukankah kamu ini yang paling kecil Dari segala bangsa Tetapi karena Tuhan mengasih kamu Dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyang Nah itu Tuhan memegang sumpah ikrarkannya kepada nenek moyang Siapa? Abraham, Isaac, dan Yaakob Jadi kalau gitu Pemilihan bangsa Israel itu tergantung jadinya Allah kepada Abraham, Isaac, dan Yaakob Jadi kalau gitu memang janji itu yang menjadi penyebab Torat itu diturunkan Israel itu dikirim Supaya keturunan itu bisa muncul Terus Maka Tuhan telah membawa kamu keluar Dengan tangannya yang kuat Dan menepus engkau dari rumah perbudakan Dari tangan Fir'on Raja Mesir Jadi kalau begitu pemilihan Israel itu Adalah dengan tujuan goalnya munculnya Yesus Dan setelah muncul Yesus Maka muncullah Israel yang baru Yang kejadiannya melalui bangsa-bangsa lain Yang dicampokkan kepada Israel yang lama ini Kita baca di dalam Di dalam Roma Pasal 11 Dan itulah gereja Kita baca Roma 11 Ayatnya yang ke-13 Kita baca ayatnya yang ke-13 Ini berbicara tentang siapa kita Ayat yang ke-13 Roma 11 Roma 11 ayat yang ke-13 Aku berkata kepada kamu Hai bangsa-bangsa bukan Yahudi Maksudnya kita semua ini ya Aku berkata kepadamu Hai bangsa-bangsa bukan Yahudi Justru karena aku adalah rasul Untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku Mengapa Tujuh 14 Yaitu Kalau-kalau aku dapat membangkitkan cemburu Di dalam hati kaum sebangsaku Menurut daging Dan dapat menyelamatkan beberapa orang Nah dia memfokuskan pelayanan pada orang-orang non-Yahudi Supaya dengan Dimasukkan bangsa-bangsa non-Yahudi itu Di dalam perjanjian dengan Ibrahim Melalui Yesus Kristus Maka bangsa Yahudi aslinya menjadi cemburu Lu kan tadinya apa yang dipilih Sekarang ini bangsa luar ini juga ikut dipilih Tujuannya itu supaya cemburu Terus Sebab jika penolakan mereka Berarti perdamaian bagi dunia Kalau penolakan orang Yahudi itu Akhirnya bangsa-bangsa di luar Yahudi Menjadi percaya Artinya didamaikan dengan Allah Jadi penolakan orang Yahudi Karena mereka menolak Kristus itu Bangsa-bangsa non-Yahudi Akhirnya didamaikan dengan Allah Terus Dapatkah penerimaan mereka Mempunyai arti lain Daripada hidup dari antara Nah Jadi kalau gitu penerimaan mereka Seandainya mereka mau percaya Kembali kepada Mesiasnya sendiri Itu seperti orang yang bangkit Dari antara orang mati Secara rohani mereka tadi mati Dipuang Mereka dikembalikan Kalau mereka percaya kepada Kristus Dan memang ada janji Dalam milah orang Suatu saat seluruh Israel Akan diselamatkan Percaya kepada Juru selamat Juru selamat Coba kita baca dalam Ayat 25-26 Sebab saudara-saudara Supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai Aku mau agar kamu mengetahui rasa ini Sebagian dari Israel Telah menjadi tegak Menjadi tegak Jadi semua Israel itu tidak percaya Di gereja Hortus itu banyak sekali Romo-romo yang hasilnya orang Yahudi Yang saya kenal Romo Arnold Bernstein Romo Paul Yerushlav Romo Yang di Israel sendiri Saya kenal Romo Alexander Winogratsky Yang tadinya adalah seorang Yahudi Ortodoks Yang pakai Jadi Kalau Ortodoks jangan keliru ya Ada Kristen Ortodoks Yaitu yang mengikuti para Rasul Dan orang Yahudi Ortodoks Yang menggiat jarak-jaranya orang Parisi Yang ada sama sekarang Yang pakai topi Pakai jubah hitam Pakai Yang dijek Gonyok panjang dari sininya itu Dibiarkan panjang itu Itulah Yahudi Ortodoks Nah yang saya kenal itu Romo Dulu Rabi Ya Rabi itu seorang handiwannya Dari Dari agama Yahudi Rabi Ortodoks Ayah Yahudi Ortodoks Namanya Alexander Winogratsky Yang menjadi Pimpinan Gereja Ortodoks Pimpinan Parogi Ortodoks Di Yerusalem sana Dan mereka ibadah Pakai bahasa Ibrani Saya diberi Ibadah dalam bahasa Ibrani Dari beliau Saya punya disini Ibadah-ibadah dalam bahasa Ibrani Ada Ibadah Kristen Ortodoks Dalam bahasa Ibrani Ada Ya Jadi kalau begitu Dikatakan dalam ayat ini tadi Sebagian Israel Telah menjadi Tegar Jadi bukan seluruhnya Karena terbuktinya Ada orang-orang Yahudi Yang juga percaya pada Kristus Dan Paulus sendiri Ada orang Yahudi Para rasul Ada orang-orang Yahudi Ini hanya Sebagian Tapi sebagian besar sayangnya Yang belum percaya pada Kristus Terus apa katanya Sebagian dari Israel Telah menjadi Tegar Sampai apa Sampai jumlah yang penuh Dari bangsa-bangsa lain Telah masuk Kita sudah tahu Jadi menunggu Penuhnya Bangsa-bangsa lain itu Masuk kepada Kepada Iman Masuk ke dalam Gereja Kristus Itu hanya Allah yang tahu Baru kalau yang Yang penuhnya Bangsa lain Yang akan diselamatkan Sudah masuk Ayat 26 Dengan jalan demikian Seluruh Israel akan diselamatkan Dengan jalan demikian Dengan masuknya Orang-orang non-Yahudi ini Maka Seluruh Israel Akan diselamat Diselamatkan Jadi nanti ada Pertobatan nasional Bangsa Israel Suatu saat Akan percaya pada Kristus Karena dikatakan selanjutnya Seperti ada tertulis Dari Sion Akan datang Penebus Nah Dari Sion Datangnya penebus itu Di Israel sana nanti Pada kedatangan Kristus yang kedua Dia datang Israel akan mengalami Pertobatan nasional Dan mereka akan Percaya pada Kristus Selama ini Selama dalam penolaan ini Yang melanjutkan Yang menjalankan Tugas yang seharusnya Miri Israel Yaitu memberitakan Berkat melalui Kristus Ini Israel-Israel baru ini Orang-orang dari dunia luar Dari non-Israel Yang dicampokkan Kedalam berkatnya Yang seharusnya Milih Israel itu Coba kita lanjutkan Di dalam ayat yang Ke 16 Dari Ayat 11 ini Baca Roma 11 Ayat 16 Jikalau roti sulung Adalah kudus Maka seluruh adonan Juga kudus Roti sulungnya itu Adalah Israel Karena itu yang dipilih Yang dipuduskan Adonan yang masuk Ke situ Ikut menjadi Kudus oleh Kekudusan yang diberikan oleh Allah Sebagai Kepada Israel Terus Dan jikalau akar Adalah kudus Maka cabang-cabang Juga kudus Akarnya Israel Cabang-cabangnya Adalah kita Yang ditangcampokkan Terus Karena itu Apabila beberapa cabang Telah dipatahkan Ya itu Israel yang tidak percaya Itu Yahudi yang menolak Terus itu Cabang yang dipatahkan Terus Dan kamu Sebagai tunas liar Kamu Sebagai tunas liar Kamu bukan bagian Dari pohon zaitun Entah mungkin pohon bambu Atau pohon apa Terserah itu Tapi bukan pohon zaitun Pohon zaitun Itu dari Israel itu Terus Kamu sebagai tunas liar Telah dicangkokkan Telah dicangkokkan Jadi kalau kita Dicangkokkan Dengan pohon yang Terus Dicangkokkan gimana Di antara Teruskan Teruskan Di antara Dan turut mendapat bagian Dalam akar pohon zaitun Yang penuh getah Akhirnya berkat kita ini Datangnya dari Israel Dalam pengertian Kita dicangkokkan Di dalam Yesus Yesus adalah orang yang serah Isra Makanya kita baca juga Dalam Galatia 3.29 Galatia 3.29 Dan jikalau kamu adalah Milik Kristus Maka kamu juga adalah Keturuhan Abraham Dan tidak menerima janjialah Anda Jikalau kamu milik Kristus Kamu juga milik Keturunan Abraham Makanya disebut Israel baru Israel milik Allah Coba kita baca Di dalam Galatia 6.16 Dan semua orang yang memberi dirinya Dipimpin oleh patokan ini Turunlah kiranya Damai Jatra dan Rahmat Atas mereka Patokan apa itu Patokannya di atas tadi Apa itu Ayat 15 Galatia 3 Galatia 6 Ayat 15 Sebab bersunat atau tidak bersunat Tidak ada artinya Tetapi menjadi ciptaan baru Itulah yang ada Itulah patokannya Bukan masalah sunat atau sunat Tetapi menurut menjadi Baru Berarti terus Ayat 16 Dan semua orang Yang memberi dirinya Dipimpin oleh patokan ini Patokan di atas tadi Bukan masalah sunat dan tidak Tapi masalah hidup baru Itu patokannya Turunlah kiranya Damai Jatra dan Rahmat Atas mereka Dan atas Israel Nah inilah Israel milik Allah tadi Israel baru Pacapang yang dicangkupkan Di dalam kitanya Israel itu Jadi gereja itu disebut Sebagai Israel baru Atau Israel milik Allah Makanya berkat yang tadinya Untuk Israel Kamu menjadi bangsa pilihan Dan lain-lain Itu akhirnya milik menjadi gereja Miliknya gereja Diberikan juga kepada gereja Kita baca di dalam Satu Petrus Dua ayat sembilan Saudara Seperti yang saya katakan Parit Kita hanya belajar satu jam saja Ini tinggal 30 menit lagi Jadi nanti kita lanjutkan Setiap hari Jumat Sore Jam 6.30 Kita belajar tentang Tabernakkel ini Oke Untuk setiap hari Senin Kita belajar tentang Pahlawan-pahlawan iman Yaitu kehidupan mulai Dari para rasul Mesul Rasul 12 Satu persatu Akan kita ceritakan Sampai Bapak-bapak suci lainnya Itu Setiap hari Senin Setiap hari Rebu Kita belajar tentang Pelajaran rohani Dari para bapak-bapak suci Oke Kembali Pada ayat tadi 1 Petrus 2 ayat 9 Tetapi kamulah Tetapi kamulah Siapa ini Gereja Orang percaya Kamulah bangsa terpilih Imamat yang rajani Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Padahal ini Ini tadi ducatkan Isra'an Ya kan Di dalam Di mana tadi Keluaran 19 Ayat 5 dan 6 Di dalam ulangan pasal yang Berapa tadi Pasal 7 ya Sekarang miliknya gereja Karena gereja Bukan merebut Gereja Memang menjadi Perpanjangan Israel yang gagal Tadi lo tugasnya Jadi tidak Menggantikan posisi Israel Tetap aja Meskipun Israel Itu sementara Dimarahi lo itu Tapi pada akhirnya Nanti mereka akan Kembali Tapi sekarang Gereja Yang ditugaskan Untuk melanjutkan Karya Israel Ini Ya Maka sekarang Umat yang kudus Bangsa pilihan Dan semuanya itu Diberikan kepada Gereja Baca lagi itu Dari 1 Petrus 2 dan 9 Tetapi kamu lah Bangsa yang terpilih Oke Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu Memberitakan Perkuatan-perkuatan Yang besar dari dia Yaitu Perkuatan keselamatan Oke Yang telah memanggil kamu Keluar dari kegelapan Keluar dari kegelapan dosa Iblis dan maut Kepada terangnya yang ajaib Kepada terang Yang ajaib Itu yang dikatakan Dalam Kolose 1 Ayat 13 Kolose 1 Ayat 13 Ia telah melepaskan kita Dari kuasa kegelapan Oke Dan memindahkan kita Kedalam kerajaan Anaknya yang kekasih Itulah yang kita beritakan Dilepaskan dari kegelapan Untuk memberitakan Terangnya yang ajaib Jadi disini Saudara Kalau begitu Kalau Penggenapan Karya Israel Yang seharusnya Yang mereka lakukan Sekarang diberikan Kepada gereja Maka kalau begitu Apa saja Yang ada di Israel itu Membayangkan Menggambarkan Tentang Yang kita sebut sebagai Hukum 10 Yang tertulis dalam Keluaran Pasal yang ke 20 Akulah Tuhan Allahmu Jangan kau Menyembah Patung kerukiran Dan macam-macam Dan macam-macam Jangan bersinat Itulah Jadi disitu ada Di dalam perjanjian Kepada Musa ini Allah memberikan Beberapa hal Memberikan Tabernacle Apa tadi Demah Suci Yang tertulis Dari dalam Di dalam Keluaran 2540 Lalu memberikan Hukum perjanjian Yaitu Keluaran 20 Yang isinya adalah Dasar Tita Atau Hukum 10 Lalu Memberikan Keimaman Baik keimaman Menurut Arun Atau orang-orang Lewi Itu kita baca Dari keluaran Pasal 28 29 39 Lalu dia memberikan Juga Korban-korban Ya Ada 5 korban Ya Di dalam Sudah saya katakan Dalam imamat Pasal 1 Sama itu 7 Dan yang terakhir Dia memberikan Terpenting Ada banyak Pesta Ada banyak Perayaan Yaitu Tiga Pesta Yang penting Ya Yaitu Perayaan Pasca Perayaan Hari Raya 7 Minggu Atau Subword 7 x 7 Berapa? 49 Perayaannya Hari Esoknya Jadi berapa? 50 Itulah Sebabnya Perayaan Hari 7 Minggu Itu Akhirnya Disebut Penta Posta Penta Itu artinya 5 Penta 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 Jadi perayaan Perayaan 7 Minggu Atau Perayaan Savuot Atau Ya Itu Itu juga Disebut Perayaan Hari Penta 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 Dan Terakhir Adalah Perayaan Tabernakal Perayaan Kumpul Kumpul Namanya Perayaan Pondok Daun Itulah Tiga Perayaan Besar Yang Orang Israel Harus Hadir Dibait Allah Dan Perayaan Ini Kalau Dalam Bahasa Ibrani Adalah Hag Akhir Yang menjadi Bahasa Arab Haj Jadi Alkitab Yang mengajarkan Orang Melakukan Haj Terlebih Dahulu Dibait Allah Di Yerusalem Coba Kita Baca Di Dalam Keluaran Pasal 23 Keluaran Pasal Yang Ke 23 Ayat Yang Ke 14 Tiga Kali Setahun Haruslah Mengadakan Perayaan Nah Tiga Kali Setahun Kau Harus Mengelakukan Hak Haj Lagiku Itu Bahasa Beraninya Terus Apa Saja 12 Hari Raya Roti Tidak Beragi Haruslah Kau Pelihara Tujuh Hari Langannya Kau Harus Makan Roti Yang Tidak Beragi Seperti Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Pada Waktu Yang Ditetapkan Dalam Bukan Abid Sebab Dalam Bulan Itulah Kau Keluar Dari Mesir Tetapi Janganlah Orang Menghadap Kehadiranku Dengan Tangan Hampa Inilah Inilah Akudnya Hari Roti Berlagi Ini Dilanjutkan Dengan Perayaan Pas Pas Terus Hari Raya Menuai Itu Pantai Kosta Tadi Hari Raya Tujuh Minggu Terus Demikian Juga Hari Raya Pengumpulan Hasil Inilah Akudnya Apa Hari Raya Kondok Daun Tadi Mungkin Terus Ayat 17 Tiga Kali Setahun Semua Orangmu Yang Laki Laki Harus Menghadap Bahadirat Tuhan 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 Jadi Ada Tiga Kali Mereka Harus Naik Ke Bait Allah Kenapa Memang Tepatnya Di Atas Makanya Mereka Memang Harus Naik Ke Bukit Si Si Namanya Naik H Dan Ini Diselestarikan Dalam Barat Agama Islam Naik Haji Meskipun Mekah Itu Tempatnya Bukan Dari Sebukit Karena Tadinya Katanya Naik Haga Untuk Perayaan Merayakan Ini Itu Menaik Terus Ke Atas Bukit Sion Di Yerusalem Oke Jadi Inilah Tiga Perayaan Yang Harus Dilakukan Oleh Bangsa Israel Yang Ada Disana Jadi Kalau Perjanjian Allah Dengan Musa Itu Tergantung Pada Apa Pertama Pada Tabernakalnya Itu Sendiri Pada Bait Allah Yang Kedua Pada Hukum Perjanjian Yaitu Hukum Sepuluh Yang Ketiga Pada Keimaman Jadi Keimaman Genda Beranggal Itu Dan Torat Itu Saling Terkait Makanya Dikatakan Kalau Keimamannya Ganti Torat Tidak Berlaku Cuma Kita Baca Di Dalam Ibrani Pasal Yang Ketujuh Ayatnya Yang Ketua Belas Ibrani Tujuh Ayatnya Yang Ketua Belas Sebab Jika Lo Ibrani Berubah Dengan Sendirinya Akan Berubah Pula Hukum Taurat Sebab Jika Imamat Berubah Maka Berubah Pula Hukum Taurat Imamat Kita Imamat Apa Masih Imamat Harun Tidak Imamat Melki Sedek Oleh Karena Itu Hukumnya Bukan Hukum Taurat Lagi Hukum Hukum Anugerah Atau Hukum Kasih Karunia Oleh Karena Dikatakan Dalam Di Dalam Yohanes Pasal Yang Kesatu Kita Baca Yohanes Pasal Satu Ayatnya Yang Ke Tujuh Belas Tolong Banyakan Sebab Hukum Taurat Diberikan Oleh Musa Tetapi Kasih Karunia Dan Kebenaran Datang Oleh Yesus Nah Hukum Taurat Diberikan Oleh Musa Kasih Karunia Diberikan Oleh Kristus Yesus Berarti Kita Bukan Lagi Dalam Dalam Kungkungan Taurat Itu Karena Janji Telah Datang Kita Hidup Dalam Janji Yaitu Kristus Kita Mendapatkan Kasih Karunia Coba Kita Baca Lagi Ayat Yang 16 Karena Dari Kepenuhannya Kita Semua Telah Menerima Kasih Karunia Demi Kasih Karunia Bentar Saya Baca Di Dalam Bahasa Aslinya Begini Ayat Yang Ke 16 16 Oke Bahasa Aslinya Penyakit Oti Karena Ektu Pliromatos Aftu Dari Kepenuhannya Kepenuhannya Apa? Kepenuhannya Keilahiannya Kristus Ini Ini Berbicara Tentang Kristus Inis Kita Pandes Semua Ela Women Telah Menerima Keharin Antiharitos Kasih Karunia Sebagai Ganti Kasih Karunia Tadi Kasih Karunia Karunia Menalui Torat Tapi Sekarang Kita Menerima Kasih Karunia Yang Baru Karena Torat Berasal Dari Allah Itu Kasih Karunia Pemberian Tapi Kita Mendapatkan Karena Kepenuhan Kristus Ini Karena Dia Memiliki Keilahian Ini Kita Mendapat Karunia Yang Baru Karunia Sebagai Ganti Karunia Berarti Karunianya Itu Bukan lagi Karunia Hukum Tau Karunia Adalah Karunia Anugerah Keselamatan Itu Jelas Itu ya Nah Baik Jadi Itulah Kita Tidak Mulai Masuk Sedikit Sedikit Kedalam Pemahaman Tentang Apa Sih Itu Janjinya Alah Kepada Musa Baik Kita Tinggal 15 Menit Lagi Nah Sekarang Untuk Supaya Kita Dapat Mengerti Makna Dari Tema Suci Nabi Musa Kita Harus Melihat Selayang Tandang Kalau Itu Itu Apa Si Di dalam Apa Itu Baik Tala Itu Kemarin Sudah Tentukan Gambarnya Ini Gambarnya Ini Ini Baik Talanya Maaf Kelihatan Dari Itu Ini Baik Talanya Di Tengah Ini Halaman Ini Adalah Namanya Mesbah Kurban Bakaran Jadi Kalau Masuk Membakar Disini Kalau Imah Masuk Membakar Kurban Disini Lalu Mencuci Tangannya Disini Adalah Bejana Pembasuan Baru Mereka Masuk Ke Ruang Yang Mana Ini Ruang Yang Pertama Ini Ruangan Kudus Di Dalam Ini Nanti Ruangan Mahabu Kudus Di Dalam Ruangan Mahabu Kudus Ini Imam Besar Hanya Sekali Setahun Boleh Masuk Pada Waktu Perayaan Hari Raya Pendamaian Atau Perayaan Hari Raya Gafirat Dalam Terjemahan Lama Atau Dalam Bahasa Ibraninya Disebut Yom Kipur Hari Raya Di Bersihkan Dari Sekala Dosa Ini Pada Hari Ini Di Sini Tepi Nah Kalau Gitu Mari kita Lihat Apa Saja Yang Ada Di Situ Apa Saja Yang Ada Di Dalam Gambaran Selayang Pandang Yang Pertama Adalah Ruangan Mahabudus Dulu Ruangan Mahabudus Itu Isinya Adalah Peti Perjanjian Ada Kotak Ya Ada Dua Malaikat Dari Mas Dan Disininya Ada Apa Ada Tutup Pendamian Ya Jadi Isinya Cuma Satu Itu Ruangan Yang Kedua Namanya Ruangan Kudus Ruangan Mahabudus Lalu Ruangan Kudus Nah Di Dalam Ruangan Kudus Itu Terdapat Mesbah Dupah Jentum Bakar Dupah Imam Bakar Dupah Dan Ada Meja Roti Pertujuan Jadi Disitu Ada Roti Yang Dipasang Disitu Setiap Danti Rotinya Itu Tempatnya Disitu Lalu Ada Lagi Itu Menorah Itu Tujuh Kedian Ada Disitu Jadi Di ruangan Kudus Ini Ada Tempat Pembakaran Dupah Ada Tempat Roti Ditapah Disitu Setiap Pagi Dan Ada Apa Tapi Dian Masa Dara Lampunya Disitu Dan Akhirnya Yang Terakhir Adalah Di Halaman Halaman Itu Sudah Saya Tunjukkan Tadi Isinya Adalah Mesbah Pembakaran Yang Terbuat Dari Tempaka Dan Juga Bejana Pembakaran Itulah Secara Umum Gambaran Daripada Bait Suci Itu Atau Kemah Suci Itu Di Dalam Kemah Suci Itu Sajalah Di Antara Dua Kerub Ini Allah Menampakkan Diri Kepada Musa Dan Berbicara Kepada Musa Sehingga Kemuliaan Allah Itu Nampak Disitu Dan Allah Tinggal Disitu Kata Tinggal Itu Bahasa Ibraninya Adalah Satan Sehingga Di Tempat Itu Disebut Dengan Adanya Sinar Yang Nampak Disitu Disebut Sebagai Syekinah Syekinah Dari Kemuliaan Allah Nah Itulah Yang Ada Di Dalam Jadi Tujuannya Tujuannya Itu Dibangun Adalah Mengapa Itu Dibangun Baik Allah Ini Supaya Allah Tinggal Di Tengah Usra Usra Coba Baca Di Dalam Keluaran Pasal 25 Kita Baca Dalam Keluaran Pasal Yang Kedua Lima Ayatnya Yang Ke 25 Ayatnya Yang Kita Kita Ayat 8 Dan Mereka Harus Membuat Tempat Kudus Bagiku Supaya Aku Akan Diam Di Tengah Tengah Mereka Mereka Harus Membuat Tempat Kudus Bagiku Supaya Aku Akan Diam Di Tengah Tengah Mereka Mereka Coba Kita Baca Juga Juga Melalui Bait Bait Kita Kita Baca Dari Keluaran Pasal Yang Ke 40 Kita Baca Disini Ayat 34 Pasal 40 Ayat 34 Sampai Dengan 38 Lalu Awan Itu Menutupi Kemah Pertemuan Dan Kemulian Tuhan Memenuhi Kemah Suci Kemulian Itu Artinya Sinar Cahaya Jadi Konkret Sekali Kalau Berbicara Kemulian Adalah Sinar Cahaya Terus Sehingga Musa Tidak Dapat Memasuki Kemah Pertemuan Sebab Awan Itu Hingga Di Atas Kemah Itu Dan Kemudian Tuhan Memenuhi Kemah Suci Jadi Kemah Suci Penuhi Naik Dari Atas Kemah Suci Berangkatlah Orang Israel Dari Setiap Tempat Mereka Berkemar Tapi Jika Awan Itu Tidak Naik Maka Mereka Pun Tidak Berangkat Sampai Hari Awan Itu Naik Sebab Awan Tuhan Itu Ada Di Atas Kemah Suci Pada Siang Hari Dan Pada Malam Hari Ada Api Di Dalam Di Depan Di Depan Mata Seluruh Umat Israel Kemah Ini Nanti Dikenapinya Dalam Yesus Yesus Itulah Menjadi Kemah Yang Baru Kemah Yang Hidup Dan Itu Untuk Kita Menutup Bapan Ini Kita Baca Di Dalam Yohanes Pasal Yang Kedua Ayat Yang Ke 19 Sampai 22 Kita Baca Dari Yohanes Pasal 2 Ayat 19 Sampai 22 Jawab Yesus Kepada Mereka Rombak Baid Allah Ini Dan Dalam Tiga Hari Aku Akan Mendirikannya Kembali Lalu Kata Orang Yahudi Kepadanya 46 Tahun Orang Mendirikan Baid Allah Ini Yang Dibangun Oleh Herodes Agung Ya Juga Baid Allah Salomo Sudah Baid Allah Salomo Sudah Disancurkan Oleh Bangsa Babil Lalu Dibangun Lagi Pada Jamannya Isra Dan Memia Rusa Lagi Akhirnya Jamannya Herodes Jamannya Yesus Itu Dibangun Lagi Itu Yang Dikatakan 46 Tahun Ini Baid Allah Jamannya Herodes Terus Dan Engkau Dapat Membangun Dalam Tiga Hari 46 Tahun Baga Bangun Masa Kamu Bisa Bangun Dalam Tiga Hari Terus Apa Dikatakan Tetapi Yang Dimaksudkannya Dengan Baid Allah Ialah Tubuhnya Sendiri Terus Kemudian Sesudah Ia Bangkit Dari Antara Orang Mati Barulah Keringat Oleh Murid Murid Nya Bahwa Hal Itu Telah Dikatakannya Dan Mereka Pun Percayalah Akan Kitab Suci Dan Akan Perkataan Yang Telah Ditucapkan Yesus Jadi jelas Sekali Kalau Begitu Bahwa Baid Allah Atau Tabernakto Itu Gambaran Tentang Inkarnasi Yesus Wujud Kemenuja Nyoti Di Dunia Makanya Kita Akan Pelajari Lebih Detail Lagi Nanti Hari Jumat Depan Jam Yang Sama Jam 6 30 Saya Mohon Sudara Untuk Mengundang Teman-temannya Untuk Ikut Baid Bersadi Ini Sangat Penting Dan Saya Akin Sudara Akan Diberkati Setelah Mengetahui Kitab Suci Yang Tadinya Tidak Ngerti Makanya Akhirnya Dibukakan Melalui Pelajaran Tuhan Berkati Sampai Ketemu Hari Jumat Untuk Acara Pelajaran Tabernang Klinik Dan Hari Senin Untuk Acara Kehidupan Para Pahlawan Iman Kehidupan Para Orang Suci Dan Hari Rebu Kita Belajar Tentang Ajaran Rohani Dari Para Kata Suci Saya Minta Maaf Sudara Sudara Karena Ada Gangguan Sinyal Tadi Sehingga Mungkin Suaranya Tidak Terlalu Bagus Sudara Atau Mungkin Ada Gangguan Yang Lain Tapi Saya Minta Maaf Pak Adakan Sinyal Dan Kami Akan Perbaiki Untuk Minggu Berikutnya Terima kasih Tuhan Memberkati Setanggap Pak Putra Roh Kudus Amin